Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjakan puja dan puja syukur atas kehadirat Allah SWT Semoga kita masih diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat iman Kemudian salawat serta salam Marilah kita tetap curahkan kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW Yang semoga di hari akhirat nanti kita diakui sebagai umat beliau dan kita mendapatkan syafaat dari beliau Amin ya rabbal alamin Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai sejarah peradaban Islam pada masa kerajaan kejayaan Turki Usmani Kami beranggotakan ada saya sendiri Putri Komalasari dengan nim G000200314 dan ada teman saya Elvaro Faza dengan nim G0002003131 Sejarah peradaban Islam pada masa kejayaan Turki Usmani Dalam sejarah berdirinya Kesultanan Usmani berawal dari keturunan suku kabilah di Turkmenistan pada abad ke-12 yang merupakan pengembara dari Kurdistan ke Anatolia Pengembara itu dipimpin oleh Raja Ertugur dan anaknya Usman I yang pindah untuk menghindari serangan dari Mongol di bawah Jenghis Khan Raja Ertugur dan rombongannya akhirnya menetap di kota Atlah sebelah timur Turki dan bergabung dengan dinasti Saljuk Mereka kemudian membantu dinasti Saljuk melawan Romawi hingga memenangkan pertempuran Atas bantuan tersebut Raja Ertugur diberi hadiah sebidang tanah di barat Anatolia yang berbatasan dengan Romawi Ia juga diberi wawona untuk meluaskan wilayahnya hingga mendekati Romawi Setelah dinasti Saljuk Runtu Usman I mendeklarasikan berdirinya kerajaan Turki Usmani Kerajaan Usmani di Turki Masa kemasan Islam bertitik zenit pada periode dinasti Umayyah dan Abasyah Setelah keruntuhan Baghdad pada tahun 1258 Masahi Dunia Islam mulai bangkit kembali dengan ditandai oleh munculnya tiga kerajaan besar Yaitu Kerajaan Usmani di Turki Kerajaan Syafawi di Persia Dan Kerajaan Mughul di India Kerajaan Turki Usmani memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas Pendiri Kerajaan Turki Usmani adalah bangsa Turki dari Kabela August Yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina Di abad ke-12, suku Khoi dari keturunan August Lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin Genkis Khan Salah satu anggota suku Khoi yang pindah ke Anatolia adalah Usman Putra Sulaiman dan cucu Ertogul Putra Usman Orhan menaklukkan bursa pada tahun 1324 Dan menjadikannya ibu kota Usmania Islam telah berkembang pesat di Turki dengan masa kepemimpinannya Yang sangat lama yaitu dari tahun 1299 Masehi sampai 1924 Masehi Telah banyak mencapai kemajuan-kemajuan yang dicapai Seperti di bidang politik dan pemerintahan, militer, ilmu pengetahuan, dan budaya, ekonomi, dan juga agama Kemudian selanjutnya Kemajuan peradaban Islam pada masa Turki Usmani Yang pertama Pengelolaan pemerintahan yang baik Dalam mengelola wilayah yang luas Para raja-raja Turki Usmani Senantiasa bertindak tegas Di masa pemerintahan Sultan Sulaiman I Untuk mengatur urusan pemerintahan negara Disusun sebuah kitab undang-undang atau konun Yang diberi nama Multako Al-Abhur Yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Usmani Kemudian yang kedua Keadaan perekonomian yang baik Kemudian yang ketiga Penguasaan ilmu pengetahuan dan budaya Banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam Berupa bangunan-bangunan masjid yang indah Seperti Masjid Al-Muhammadi Atau Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fati Masjid Agung Sulaiman dan Masjid Abi Ayyub Al-Ansori Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah Ada salah satu masjid yang terkenal keindahan kaligrafinya Adalah masjid yang asalnya gereja Ayasofya Yang mana hiasan kaligrafi itu Dijadikan penutup gambar Kristiani yang ada sebelumnya Kemudian yang keempat Yaitu ada militer yang kuat dan gencar melakukan ekspansi Para pemimpin kerajaan Turki Usmani adalah orang-orang yang kuat Sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas Namun kerajaan Turki Usmani mencapai masa keemasannya Bukan semata-mata karena keunggulan politik para pemimpinnya Akan tetapi yang terpenting diantaranya adalah keberanian Keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya Yang sanggup bertempur kapan saja dan dimana saja Bismillahirrahmanirrahim Baik, disini saya akan melanjutkan Yaitu dari kemajuan bagi Berdasarkan konstribusi terbesar Turki Usmani bagi dunia Islam Apa itu konstribusi terbesar Turki Usmani bagi dunia Islam? Dalam hal ini, konstribusi terbesarnya yaitu Saat direbutnya kota Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih Bahkan itu juga sesuai hadis dari Imam Ahmad Bahwa suatu ketika kerajaan Konstantinopel akan ditaklukkan Pemimpin yang dapat menaklukkan itu sebaik-baik pemimpin Dan tentara yang dapat menaklukannya adalah sebaik-baik tentara Di bawah pemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih Konstantinopel ditaklukkan dengan 100.000 pasukan Dan meriam canggih masa itu Kemudian pengaruh yang lain Penyebaran Islam di Asia Tenggara dibantu juga oleh Turki Usmani Karena hubungan Aceh dan Turki di abad 16 cukup erat Bahkan acara diplomatis Aceh mengaku sebagai wilayah yang dikuasai Turki Usmani Abad ke-16 keduanya berhasil mengalahkan Portugis yang ingin menguasai Aceh Namun saat giliran Belanda yang ingin menguasai Aceh Turki Usmani sedang mundur jadi tidak berhasil melindungi Aceh Begitulah sekiranya Yang berikutnya adalah kemunduran peradaban Islam pada masa Turki Usmani Disini ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam pada masa Turki Usmani Yaitu yang pertama pengganti Sultan Sulaiman I Karena tidak ada yang cakep dalam mengendalikan sistem pemerintahan Di dalam masa peradaban Islam Yaitu pada masa Turki Usmani Yang kedua pengangkatan bawahan Tidak lagi didasarkan pada kemampuan mengatur daerah Namun pada perasaan suka atau tidaknya Sang Sultan tersebut Yang ketiga yaitu sebuah korupsi yang merajalela dan gaya hidup berfoya-foya Sikap ini menyimpang dari ajaran-ajaran agama Islam tentunya Yang keempat yaitu terjadi pemberontakan antar pasukan bayaran yang membangkang Berikut yaitu mengenai tentang kemunduran peradaban Islam pada masa Turki Usmani Yang berikutnya yaitu faktor yang mendorong kemunduran masa peradaban Turki Usmani Yang pertama yaitu ancaman dari dinasti Safawi yang semakin kuat Dan beberapa daerah di Semenanjung bahkan berturut-turut melepaskan diri dari Kaisaran Usmani Selain itu dari negara Eropa sendiri Bahwasannya peradaban Turki Usmani mendapat julukan yaitu The Sick Man of Europe Yaitu adalah julukan yang diberikan kepada negara di Eropa yang mengalami kesulitan ekonomi Atau berada pada masalah kemiskinan Istilah ini pertama kali digunakan oleh Kaisar Nikolas dari Kekaisaran Rusia Untuk mengawalkan Turki Ottoman pada pertengahan abad ke-19 Saat itu Turki sedang mengalami fase kemerosotan di berbagai bidang Seperti politik, ekonomi, dan budaya Sehingga The Sick Man adalah sebutan dunia barat di abad ke-19 untuk Turki Karena mengalami kemerosotan ekonomi Julukan The Sick Man of Europe terhadap Ottoman Mengacu pada kenyataan bahwa kesultanan ini mengalami kemunduran yang pelalahan namun pasti Baik, terima kasih Cukup sekian dari penjelasan saya Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami Yaitu kelompok 9 Apabila ada kesalahan kurang lebihnya kami mohon maaf Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh